Orang keluarnya, restu itu pun turun, meski hanya 50% saja. Harganya dia juga kurang bisa diterima ya. Cuma saya, dalam hati saya, saya harus membuktikan bahwa pilihannya tepat. Si menara dengan semangat dan kerja kerasnya, mampu menunjukkan bahwa kecacatan tak mengalami kesuksesan. Sejak 2002, ia membuka kantor konsultan pajak sendiri, dan berhasil. Keluarga Herluna pun kini berbalik menguji dan menyayanginya. Pak Senara, Anda menderita polio? Sejak umur 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun. Nah kalau polio itu kan biasanya nggak bisa jalan, tapi tadi Anda kok bisa jalan? Anda pakai alat apa? Alat bantu berupa bridge ya. Jadi yang dipasang penyangga dari paha sampai bawah. Sehingga penyangga ini mampu menahan saya supaya tidak jatuh ke depan dan tidak jatuh ke belakang. Apa yang membuat Anda waktu itu jatuh hati sama Ibu Herlina? Ya sifatnya baik ya. Nah Anda sendiri, waktu dijatuhi cinta sama Pak Senara, apa reaksi pertama Anda? Nggak mau. Nggak mau. Kenapa Anda nggak mau? Secara manusia, siapapun perempuannya menginginkan laki-laki itu satu bisa melindungi wanita. Dalam diri Pak Senara ini nggak ada. Karena fisiknya, bukan dia tidak mau, tapi fisiknya tidak memungkinkan. Cuma saya coba taat aja sama yang di atas. Nah ini menarik, karena katanya Anda berdoa ya. Ada beberapa pria yang mendekati Anda, kemudian Anda berdoa menyebut nama pria-pria itu. Begitu kan? Iya. Tapi Anda tidak menyebut nama Pak Senara? Tidak. Kenapa Anda tidak masukkan dia dalam doa Anda? Karena fisik satu. Jadi nggak masuk hitungan sebenarnya? Nggak masuk hitungan. Kasian dia ya. Kemudian jawaban Tuhan apa? Jawaban Tuhan saya dikasih dia. Nah tapi kapan persisnya Anda akhirnya merasa bahwa ya inilah jodohku? Kapan persisnya? Waktu mamahnya meninggal. Waktu mamahnya meninggal? Apa yang terjadi? Waktu mamahnya meninggal, disitu saya kembali bertanya. Apakah saya masih mau menjalankan kehidupan saya selanjutnya bersama dia atau saya mencari yang lain? Tapi hati noranisnya tidak bisa meninggalkan dia. Orang tua bagaimana orang tua? Ya sama seperti orang tua yang lain. Bang Andi nggak setuju. Nggak setuju? Nggak setuju. Bagaimana Anda meyakinkan orang tua bahwa ini adalah pilihan yang tepat? Diyakinkan sama papi saya ya. Dia bilang papi saya terima. Ya sudah kalau memang itu jodohnya ya jalanin. Tapi ibu saya nggak terima. Ayah saya terima. Kapan persisnya orang tua akhirnya menerima? Full 100%? Setelah 5 tahun. Setelah 5 tahun pernikahan baru orang tua mau menerima. Ibu ini ya? Ibu. Tanya sama Tuhan. Tuhan kasih saya jodoh dia. Saya coba ikutin. Tapi kenapa saya susah? Itu pernah terlontar dua kali. Tapi saya coba untuk memahami, saya coba untuk jalanin. Akhirnya ya seperti ini. Itu sudah bersyukur dan sangat bersyukur. Kalau hari ini saya tanya, apakah Anda bahagia menikah dengan Pak Sinara? Apa jawab Anda? Kalau bahagia itu kan kita yang menciptakan Bang Andi. Bukan mencari. Bukan mencari.